Kita akan mengajak Anda untuk melihat jalur atau rute Jemah Haji dari Arafah, tempat mereka melakukan Rukun Haji, yaitu Wukuf, menuju Jemaret, tempat Jemah Makan Lontar Jumroh. Ini kalau kita melihat ini dimulai dari King Fatruth, dari ujung sebelah kanan, ini adalah tempat yang mereka berjalan. Jemaret, wilayah di kota Mekah begitu, tempat Jemah Haji dari seluruh dunia melempar Jumroh. Kalau kita lihat jalur di sini, mungkin kita akan coba ilustrasikan, ini adalah Jalan Rajafat, yang biasanya dilalui oleh Jemaah Indonesia. Untuk menuju ke tempat-tempat mereka di atas, kalau yang kemarin terjadi adalah, di bawahnya lagi divi. Ini adalah jalan 204, di mana memang di sana banyak sekali Jemaah Timur Tengah, baik itu dari Pakistan, Iran, Irak, mereka berkumpul pada pukul 7.20 karena akan melakukan jumroh di pagi hari. Ini jalurnya ya, Sintai? Iya, ini adalah jalurnya. Jalur, tempat, ini adalah maktab-maktab. Ini kalau kita melihat, hampir seluruh maktab yang berada di sekitar ini. Nah, sejumlah jemaah yang tadi Sintai sebutkan, dari Afrika, kemudian Mesir, juga kemudian Tengah. Iran, mereka berkumpul di tempat ini. Menggunakan jalur ini menuju ke tempat lempar Jumroh. Yang disini adalah batas maktab mereka untuk tinggal atau menetap selama melakukan Jumroh. Dan disinilah kemungkinan terjadinya desak-desakan divi, karena ada satu pintu yang tempat terjadinya bertemu. Data yang kita polis, satu kilometer dari lokasi lempar Jumroh. Jadi pada saat bersamaan, mungkin para jemaah haji ini menghindari panas terik, kita katakan pada saat kejadian. Itu punggul tujuh. Karena memang panas terik juga memang terjadi kumpulan jemaah yang menumpuk sejak pagi hari, karena mereka akan melakukan Jumroh pada pagi tadi. Suhu pada saat itu, sehingga pada tujuh lewat di pagi hari, di waktu tempat itu 43 derajat. Artinya lebih siang, lebih panas begitu. Jadi mungkin mereka akan mengambil pagi hari karena mengantisipasi udara yang cukup terik yang terjadi pada hari itu divi. Dan ini kita masih belum mengetahui, apa sebenarnya penyebab musibah ini terjadi. Kita akan coba lihat, mungkin akan lebih detail dari atasnya seperti apa. Kita memiliki ilustrasi lain divi yang mungkin bisa kita berikan keterangan kepada pemirsa. Ini adalah kejadian yang kedua, karena pada kejadian pertama 11 September kemarin mungkin jatuh di Mekah. Jadi ini Minah kejadian yang kedua. Bisa kita lihat ini. Jalur yang berwarna hijau adalah jalur Raja Fad. Jalur yang biasa dilewati oleh jemaah haji Indonesia. Untuk kemudian jalur yang berwarna merah ini adalah jalur yang dilalui atau terjadinya musibah. Jalan 204, di mana tadi sempat disebutkan bahwa jalur ini biasa dilalui oleh jemaah haji dari Afrika, kemudian Mesir, dan juga Timur Tengah. Memang ada dua jalur yang digunakan untuk Indonesia. Jalur hijau digunakan pada malam hari, karena memang jadwal yang diberikan kepada jemaah kita adalah pada malam hari pukul 10, di mana mereka akan melempar jumlah mungkin jauh dari orang Timur Tengah dan juga orang cuaca tidak teri ketika malam hari. Dan ini adalah bangunan utama. Kalau kita lihat Sinta, ini adalah bangunan utama lempar jumlah. Sudah dibangun empat lantai dan mungkin akan bertambah. Iya, 6 lantai. Diberi nama ya, ini adalah simbol. Simbol ada panel untuk jemaah haji di dunia untuk melempar jumlah. Ada jumlah ulah. Ada usto dan akubah. Karena memang pada tahun 2015 ini adalah jemaah yang cukup banyak, ada 2,1 juta. Dan kenapa dilakukan panel terus meningkat ke atas untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penumpukan ketika melakukan jumlah di sana? Jadi bisa dibayangkan dalam satu waktu secara bergelombang ini. Secara bergelombang dari Minam menuju ke tempat lempar jumlah ada 2,1 juta jemaah haji di seluruh dunia. Pada tahun 2015 ini? Iya. Untuk kemudian berkumpul dan melakukan lempar jumlah. Jadi ini salah satu rukun setelah buku di Padang Arafah. Ini bisa dibayangkan 2,1 juta secara bergelombang menuju ke tempat lempar jumlah. Walaupun secara bergelombang, tapi sudah ada antisipasi dari kerajaan bahwa masing-masing negara mereka memiliki waktu dan keutaman untuk melempar jumlah agar tidak terjadi desakan dan juga penumpukan di Minam. Dan ini pemerintah Arafah masih melakukan penyelidikan, apa sebetulnya menjadi penyebab musibah terjadi di Minam yang menewaskan lebih dari 700 orang dan 800 orang luka-luka. Iya, dan memang hingga kini masih terus dilakukan penyelidikan berapa yang mengalami luka.